Keluarga Besar Haji Asumarna, gelar pengajian serta prosesi ngaras dan siraman. Wadah Balat Infoburinya, menjelang hari pernikahan calon pengantin Resti Tita Suwarti, putri bungsu dari Keluarga Besar Haji Asumarna, menggelar pengajian, serta prosesi ngaras dan siraman, yang bertujuan untuk mensucikan calon mempelai wanita secara lahir dan batin. Acara berlangsung di Jalan Tirtawangi No. 4 No. 36 RT 03 RW 09, Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 28 Januari 2023. Digelarnya acara pengajian tersebut, bertujuan untuk memberikan doa restu kepada Resti Tita Suwarti selaku calon pengantin, dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang penuh dengan rahmatnya. Sedangkan secara filosofis, ngaras dan siraman, merupakan seni budaya penuh makna dan hikmah, jika dilihat dari alat dan isi narasi yang dipergunakan, seperti yang disampaikan oleh penata acara Wawan DS, yang paham undak-unduk bahasa Sunda atau tatakrama bahasa, juga penuh dengan siloka atau nasihat yang disembunyikan maknanya. Di sela gelaran tersebut, mewakili keluarga besar Haji Asumarna dan Haji Imas Robayani, Ustadz Muhammad Imam Al-Fakih, ketika ditemui koresponden info burinya Denjaya Lalana, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan, sehingga seluruh rangkaian pengajian, serta prosesi ngaras dan siraman, penuh dengan hikmat serta berjalan baik dan lancar. Selanjutnya Ustadz Muhammad memohon doa kepada seluruh tamu undangan yang hadir, khususnya kepada masyarakat di kampung Tirtawangi, Desa Lengkong, agar mendoakan calon pengantin Resti Tita Suwarti, bersama keluarga besar Haji Asumarna yang besok melaksanakan akad nikah, diberikan kelancaran penuh, dengan barokah Allah SWT, serta dapat membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara di tempat yang sama, penata acara wawan DS dari HD Productions, ketika ditemui koresponden info burinya Eden Jaya Lalana menyampaikan, bahwa di tengah modernisasi, prosesi pernikahan di berbagai daerah, upacara adat ngaras dan siraman masih dilakukan, seperti yang dilaksanakan calon pengantin Resti Tita Suwarti sebagai calon pengantin. Lebih lanjut wawan menambahkan, dalam prosesi ngaras dan siraman, tersirat penuh arti dan makna yang tinggi, diartikan sebagai rangkaian prosesi peranikah di Tatar Sunda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!